Hai Assalamualaikum Hai sahabat dapur jumpa lagi di dapur Mas Kanto ya kali ini saya akan berbagai resep bagaimana cara memasak tongseng dan kuahnya ya sahabat yang pertama saya akan membuat kuahnya dulu ya sahabat baru kemudian saya akan memasak tongsengnya sahabat selalu apa saja bumbu-bumbu buat kuahnya sahabat nah ini dia sahabat setelah bumbu dihaluskan sahabat ditumis ya sahabat sampai berwarna kecoklatannya sahabat nah kemudian kita siapkan air ya sahabat kita rebus hingga mendidih setelah mendidih masukkan bumbu yang telah kita tumis ya Nah setelah itu masukkan santannya sahabat lalu masukkan serai lengkuas daun jeruk daun salam dan kayu manis ya sahabat lalu diaduk nah tunggu hingga 15 menit ya sahabat setelah semuanya matang sahabat nah baik sahabat selesai sudah membuat kuahnya kemudian kita membuat tongsengnya ya sahabat baik sahabat untuk mempersingkat waktu ya sahabat disini saya sudah iris bawang putih setengah siung 2 siung bawang merah dan 4 buah cabai rawit ya sahabat baik sahabat disini saya sudah menyiapkan potongan nanas ya sahabat nanti akan saya lumasi daging kambing kedalam nanas ini sahabat nanti saat dilumasi daging kambing ini bisa menjadi empuk sahabat jadi tidak perlu lama-lama untuk memasaknya sahabat baik sahabat kita potong-potong ya sahabat disini saya akan membuat satu porsi saja ya sahabat untuk menutong sengnya ya sahabat nah ini daging kambingnya sudah saya cuci bersih ya sahabat untuk menghilangkan darah-darah dan bulu-bulu yang menempel ya sahabat nah begini ya sahabat kita lumasi dengan nanas ya tapi nanas ini sudah menempel dan ini tidak akan saya pakai nanti ya sahabat hanya dagingnya saja ya sahabat yang akan kita masak sahabat baik sahabat Bagaimana cara memasaknya yuk kita mulai sahabat baik sahabat siapkan minyak ya sahabat tuangkan minyak kurang lebih dua sendok saja ya sahabat Nah setelah panas masukkan bawang putih bawang merah tumis jangan sampai gosong ya sahabat lalu masukkan cabe ya sahabat kemudian masukkan irisan daging kambingnya ya sahabat lalu diaduk-aduk ya sahabat kemudian kasih kuah ya sahabat yang sudah dimasak tadi ya lalu tambahkan garam tambahkan micin dan beri lada ya sahabat ada bubuk sahabat kemudian tambahkan kecap ya sahabat kemudian tambahkan kecap ya sahabat lalu tambahkan irisan tomat hijau ya sahabat sambil diaduk ya sahabat sambil diaduk ya sahabat kemudian tambahkan irisan kol ya sahabat lalu diaduk ya sahabat baik sahabat agar lebih komplit tongsengnya ditambah irisan tomat nere ya sahabat nah baik sahabat bagaimana mudah bukan untuk membuat tongseng dan kuahnya sahabat nah jika sahabat ingin mencobanya sendiri di rumah silahkan ya resep-resep yang tadi ya sahabat dan jangan lupa subscribe ya sahabat agar tidak ketinggalan video berikutnya sahabat dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati